KOTAK STEROFOM KOTAK STEROFOM KOTAK STEROFOM Petugas dari Balai Karantina Bandara Kalimarau-Berau ini harus memeriksa satu demi satu kotak steroform atau kotak dari busa plastik. Ini dilakukan saat isi dalam kotak berupa ikan laut jenis bawal beku dan kepiting itu handak diekspor. Setelahnya kotak tersebut disegel. Kepala Badan Layanan Umum Kelas 1 Kalimarau menyebut layanan seperti itu dilakukan setelah bandara ini memiliki kargo tersendiri. Pengangkutannya yakni dengan menggunakan pesawat reguler yang biasa mengangkut penumpang di bandara tersebut. Walaupun memang tidak sesuai diharapkan yang datang ke soal khusus kargo, akan tetapi pesawat reguler yang disiap penumpang khusus itu bisa mengangkut kargo. Yang notabeneya bukan mengangkutkan petugas di luar biasa, tetapi juga ekspor. Ini sangat luar biasa dan juga bagus untuk para pelaku usaha dan masyarakat bagaimana bisa mengoptimalkan potensi kargo ini yang pastinya kalau sudah dimulai dimulai dengan adanya ekspor. Jadi kita bersepakat bahwa komoditas-komoditas burung ini punya nilai internasional. Punya nilai internasional. Itu jangka pendeknya punya nilai internasional. Dan tidak penutup kemungkinan akan mengikuti komoditas lainnya. Yang kemarin pada tanggal 29 Juli itu dikirimnya baru medium kontak saja. Seperti platteb itu sejumlah 2 koli sebanyak 65 kg dan 10 koli ikan segar. Langkah strategis ini diakini akan ikut mendorong percepatan bisnis nelayan di pesisir berau. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Terima kasih telah menonton!